Yang berhormat Bapak Dr. Muhammad Taufik, DEA, Deputi Bidang Pengembangan, Kebijakan, Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Amsterasi Negara. Yang kami hormati Pak Dr. Wodi Arso Teguh Widodo ME, Ketua Umum DPP IWI Pusat. Mana beliau? Mohon angkat tangan Bapak supaya teman-teman lain bisa melihat. Beliau sudah akses tetapi belum bisa masuk Bapak. Kok belum begitu? Oke. Baik, yang kami hormati Pak Hieronimus Godang SPD MSI, Pak Dr. dari WI Madia BPSDM Sumatera Utara. Coba angkat tangan Bapak supaya bisa dilihat oleh teman-teman. Makasih. Berikutnya Pak Agus Hekso Pramujiono SE MSC, moderator dari DPP IWI. Sekalian angkat tangan Bapak. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin melaporkan sedikit bahwa acara ini adalah merupakan kick-off dari COP. COP ini adalah merupakan salah satu gegasan inisiasi dari deputi kami Pak Taufik, yang merupakan sebagai upaya kita untuk menjadi media pengembangan kompetensi bagi BTI Suara. Kami ingin laporkan bahwa sejujurnya yang mendaftar pertama di dalam keterlibatan dalam COP ini, sampai dengan hari kemarin, itu sudah lebih seribu orang Pak. Bahkan menghampiri 2.000 orang. Kami selalu mengatakan di awal-awal, setiap hari itu peningkatan orang yang mendaftar, itu seperti dengan kenaikan jumlah COVID di Indonesia. Rata-rata 200 orang per hari. Masya Allah. Karena kita membatasi diri, awalnya 100 orang, kemudian kita mencoba untuk menaikkan menjadi 300. Maka yang diundang adalah 300 orang. Nah, tujuan dari upaya ini adalah sekali lagi untuk menjadikan COP ini sebagai upaya kita untuk pengembangan diri, pengembangan kompetensi bagi BTI Suara. Sehingga mudah-mudahan ke depan, media ini akan menjadi media yang selalu digunakan, dimanfaatkan oleh para BTI Suara. Insya Allah kebijakannya juga akan segera kita akan keluarkan. Nanti Pak Taufik akan lebih banyak menyampaikan aspek itu. Tema kita hari ini adalah tantangan WI di era digital. Lebih fokus lagi pada pembuatan video kreatif dalam pembelajaran. Yang insya Allah akan disampaikan oleh salah seorang Wijaiswara Nabi Hadiyah dari BPSDM Sumatera Utara. Yaitu Bapak Doktor Hieronimus Godang SPD MSI. Saya kira itu sekedar pengantar dari kami. Selanjutnya Pak Budi sudah ada Pak? Pak Budi, Pak Budi Arsul sudah muncul belum? Tadi ada ininya teman, enggak ada foto-nya mungkin belum di-unmute mungkin. Ya saya juga Pak Ilhamsa Pak. Pak Taufik, Pak Aswad belum bisa masuk. Saya gabung sama Biyuniar jadinya. Oh gitu. Dia belum bisa masuk. Kalau Ketua DPP sudah muncul enggak Pak? Supaya kita berikan kesempatan. Sudah Pak, sudah Pak. Baik. Bapak-Ibu sekalian, kesempatan berikutnya saya persilahkan ke Pak Budi Arso, Pak Doktor Budi Arso Teguh Widodo untuk memberikan sepatah dua kata. Supaya ini, karena ini adalah kegiatan yang merupakan kerjasama dari LAN dengan DPP IWI. Kami persilahkan Pak. Dua menit. Assalamualaikum. Bapak Budi Arso Teguh Widodo Bapak Budi Arso Teguh Widodo dan kuasa kita diterima oleh Allah SWT. Dan pada akhir nanti kita mendapatkan ketakwaan pada Allah SWT. Bapak Budi Arso Teguh Widodo. Amin. Amin. Bapak Budi Arso Teguh Widodo. 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 Dan karena itu maka untuk mempersingkat waktu kami silakan kembali kepada MD untuk melanjutkan adaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya kami persilahkan ke Pak Deputi untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dengan hormat kami persilahkan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam selamat bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Aswad, Pak Budi, Ketua Pengurus Pusat IWI beserta gejarannya. Nampak tadi Pak Eham, ada kawan-kawan tadi yang sudah mengangkat tangannya. Kemudian dari pembicara hari ini ada Pak Godang. Terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami untuk sharing di dalam forum ini. dan kepada Bapak Ibu Pengurus IWI dan Iwi Daiswara peserta COP hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul meskipun secara virtual. Tetapi ini dilihat dari wajahnya sudah masih kelihatan jelas sekali ya. Semakin sehat, semakin hebat. Dan yang kedua, terima kasih kepada Pak Aswad, kawan-kawan IWI, Pak Budi, Pak Budang yang sudah menyelenggarakan ini. Jadi tadi saya sampaikan oleh Pak Budi, ini merupakan sebuah momentum yang kita manfaatkan di tengah mata dan COVID-19. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita tarik dari pembelajaran COVID-19 ini. Dimana ternyata dengan adanya working from home untuk beberapa daerah, ini kita harus bekerja secara virtual dan ini membuka mata kita. Ternyata kita justru dengan teknologi digital seperti ini menjadikan semakin tidak ada batas justru. Coba kita mengundang Pak Budang atau kawan-kawan yang dari luar Jakarta, ini dia butuh transport, butuh waktu, susah kita. Tapi kalau dengan Zoom meeting ini, lebih mudah, lebih murah gitu ya. Tapi sekalian justru itu makanya Pak Aswad dan kawan-kawan IWI memanfaatkan momentum ini untuk membuat sebuah kick off program Community of Practices. Jadi ke depan setelah COVID-19 ini kita pastikan bahwa kita tidak akan setback dengan satu pola kerja dan pola pikir yang sama sebelum COVID-19. Jadi COVID-19 ini adalah kita sebut dengan new normal. satu normal yang baru, satu step yang baru di mana kita akan merambah sebuah era di mana kita lebih terhubung tanpa melihat adanya batas-batas geografi maupun organisasi lebih inklusif dengan adanya teknologi digital itu. Kemudian yang kedua kita dituntut akan menjadi ISN yang lebih smart untuk memanfaatkan teknologi digital dan tentunya terus akan mengembangkan diri karena banyak hal di lingkungan kita ini yang menuntut kesigapan dalam merespon perubahan-perubahan. Setelah COVID-19 ini banyak saya yakin inovasi-inovasi di lingkungan kita untuk itu maka para Widyai Suara khususnya harus lebih sikap merespon kebutuhan tuntutan stakeholder dengan berbagai inovasi dan cara kerja yang fleksibel. Untuk itu maka Bapak-Ibu sekalian momentum ini kita manfaatkan untuk kick off community of practices. Apa community of practices? Mungkin Bapak-Ibu sudah paham sebenarnya community of practices ini sebuah forum dari para praktisi yang berkumpul untuk kemudian berbagi pengetahuan untuk saling asah, asih gitu ya. Nah ini tahun ini Pak Aswad akan launching kebijakan tadi dan aplikasinya. Nanti melalui platform itu kita harapkan ada suatu metode pembelajaran yang lebih inklusif kita bisa menjangkau seluruh warga dari komunitas Widyai Suara di Indonesia sehingga semuanya bisa terhubung dalam satu platform, kita berbagi, kita saling mengasah untuk memperkuat profesi Widyai Suara ini. Kedepan kita tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan apa namanya dana-dana yang besar untuk pengembangan kompetensi. Untuk itu maka komunitas ini harus bergerak dengan cara berbagi, dengan cara kita bekerjasama juga dengan stakeholders-stakeholders yang lain. Banyak sumber-sumber pengetahuan yang tersebar di luar tetapi komunitas ini adalah sentralnya. Kita memanfaatkan pengetahuan yang tersebar luas tadi untuk memperkuat kualitas dari para anggota warga besar Widyai Suara Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, jadi ini adalah satu langkah awal yang kita mulai dengan sharing dari Pak Gudang tentang bagaimana membuat video praktis. Saya yakin banyak juga kawan-kawan, ini ada Pak Ari yang sering kirim video ke saya, kirim buku ke saya, Pak Arianto, kawan-kawan banyak. Ada yang belum kirim contoh-contohnya. Tetapi saya yakin ini pengetahuan talenta-talenta di Widyai Suara ini banyak sekali tersebar. Untuk itu maka kita akan coba sekarang angkat temanya untuk membuat video. Mengapa video? Ini Pak Aswad akan membuat nanti di dalam draft perpentang yang baru dan juga aturan-aturan turunannya. Ini akan kita dorong bahwa penilaian-penilaian kinerja nanti adalah terkait dengan bagaimana produk WI salah satunya adalah produk digital video, bikin web blog, dan seterusnya. Jadi nanti intinya adalah WI kita mulai sekarang harus bisa bertransformasi diri menyesuaikan dengan lingkungan kita yang sudah kemudian semakin berbasis digital. WI tidak boleh kemudian terus memakai pola yang lama, apapun alasannya kita harus berubah. Nah, jadi kita secara perlahan tetapi pasti kita pastikan semuanya bisa membuat video yang bagus sebagai sebuah komunikasi untuk menyebabkan ilmu kita. Kemudian nanti kita harapkan bisa karya-karyanya dimuat di web blognya masing-masing. Dan kemudian ke depan kita harus dorong kemampuan-kemampuan digital untuk memudahkan kita memperkuat komunitas ini berbagi pengetahuan dan mengembangkan diri secara bersama-sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan Iwi dan para Widya Iswara semuanya. Tadi Pak Aswad menyampaikan yang daftar ada seribu sebenarnya. Cuman ini nggak cukup ini. Komputernya ini nggak cukup ini. Ini satu hal yang kita syukuri bahwa semangat kawan-kawan Widya Iswara ini luar biasa. Tinggal nanti dengan kebijakan COP ini kita akan bikin klaster-klaster pengetahuan. Sehingga nanti masing-masing akan mudah komunikasinya. Misalnya ini klaster pengajar PKA. Ini kan bisa bertukar. Contohnya yang bagus seperti apa. Ada video dan seterusnya. Mungkin juga ada kawan-kawan seperti Pak Hari ini sering ikut kursus-kursus. Materi-materi yang relevan bisa di-share ke kawan-kawan untuk di-adopt dan seterusnya dikembangkan. Jadi inilah spirit kita. Spirit berbagi dan semangat untuk mengembangkan diri secara bersama-sama. Tidak ada yang kemudian maju sendiri lebih pinter sendiri. Kita bersama-sama sebagai sebuah warga besar, sebagai sebuah komunitas. Menunjukkan kontribusi kita dan memenuhi harapan kita bahwa Widya Iswara adalah ujung tombak di dalam merespon tuntutan membangun ASN berkelas dunia. Jadi tidak hanya lembaga-lembaga diklat. Lembaga diklat hanya akan bisa survive kalau Widya Iswara hanya berkiprah dengan bagus. Dan kita akan dengan platform ini insya Allah kita bisa lebih bersinergi, lebih berbagi dengan cara yang paling efisien, yang paling efektif, tidak membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Nah demikian mungkin dari saya selamat juga untuk menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya bisa lancar, sukses di dalam kondisi COVID-19 ini. Keprihatinan kita ini semoga mendekatkan diri kita pada Tuhan, termasuk dengan kawan-kawan untuk yang beragama lain bisa lebih mesra dengan Tuhan. Dan semoga wabah ini bisa segera diangkat dan kita bisa kemudian beraktifitas secara normal kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dari saya secara resmi acara berbagi community of practices ini dengan resmi saya buka dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Demikian dari saya, terima kasih semuanya Pak Aswat dan kawan-kawan Pak Budi, kawan-kawan BI semuanya, terima kasih. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sebelum saya serahkan ke moderator, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh pengurus inti DPPI ini hadir semua Pak. mulai dari ketua umumnya, ketua Dewan Peri, para ketua-ketua, juga semua hadir Pak. Yang kedua, seluruh mulai dari Sabang sampai Merauke, WI, semua ada perwakilan Pak. Dari Aceh sampai Papua sana. Jadi ini lengkap sekali Bapak. Terima kasih kawan-kawan. IWI ini luar biasa. Kiprah awalnya ya, baru dilantik kemarin ini, udah banyak gagasan-gagasan yang sangat, apa namanya, transformasional Pak Budi. Ini terima kasih dan juga kawan-kawan IWI daerah yang pengurusan daerah ini mulai sudah aktif. Dan juga Pak anggota Bidai Suara ini yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya masih. Baik, baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada moderator Pak Agus Hekso Pramujiono, SEMSC, untuk memandu jalannya kegiatan ini. Mungkin ada bagusnya barangkali kalau 5-10 menit terakhir ada sedikit dialog antara peserta dengan DPP kalau misalnya itu memungkinkan. Siapa tahu ada harapan-harapan gitu ya. Tapi nanti dilihat mudah-mudahan bisa lebih cepat diselesaikan oleh Pak Godang. Kalau atau tidak kita akan berikan nanti kesempatan tertentu untuk dialog khusus antara DPP dengan para WI. Mungkin gitu Pak Taufik ya. Nanti kita akan menciptakan satu kesempatan, untuk melakukan dialog seperti itu Pak. Baik, saya persilahkan Pak Agus, Pak Hekso untuk memandu acara. Dengan hormat Bapak. Terima kasih Pak Aswat atas waktunya. Yang terhormat Bapak Taufik, Bapak Budi, dan semua Widya Suara yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa ini adalah suatu kebanggaan kita bisa menghadirkan dari Sabang sampai Merauke dalam waktu tertentu dan acara yang sangat ditunggu-tunggu ini. Ini merupakan acara COP yang pertama kali digagas oleh teman-teman dan kemudian akan digulirkan di dalam 90 menit ke depan. yang bertema tentang tantangan Widya Suara di era digital. Pembuatan video kreatif dalam pembelajaran. Tema ini sangat tepat dalam era sekarang ini di COVID-19 kita tidak bisa bertemu langsung, kita harus social distancing dan segala macam. ini merupakan tema yang sangat-sangat tepat dan layak untuk disaksikan. Nah pada siang hari ini, seperti tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar menimba ilmu tentang cara menjadi Widya Suara dengan kemampuan untuk membuat video kreatif dalam pembelajaran yang hebat dan memikat. Saya yakin semua teman-teman Widya Suara akan mampu dan bisa. Karena memang ada pilihan fitur-fiturnya gitu yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Hieronymus Godang. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya yaitu dari Bapak Hieronymus Godang. Bapak Hieronymus ini adalah spesialis yang membuat konten. Kemudian beliau juga guru teladan. Kemudian beliau aktif di organisasi, aktif menulis jurnal, membuat buku lebih dari 10 buku yang dihasilkan. Begitu banyak yang telah dibuat oleh beliau dan kita bisa dapat sharing dari ilmu beliau di kesempatan yang baik ini. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa Widya Suara dalam kegiatan membuat presentasi dengan konten dalam bentuk apapun itu tidak bisa dipisahkan. Nah, semua Widya Suara pasti pernah melakukannya. Suka atau tidak suka kita melakukannya, kita tetap akan berpresentasi. Nah, dalam melakukan presentasi ini, untuk menulis jurnal, maka kita semua itu perlu membuat sesuatu yang bagus, yang efektif. Nah, kebanyakan presentasi Widya Suara itu umumnya masih belum bisa dikatakan efektif. Nah, karena itulah kesempatan ini dalam COP pertama ini kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin supaya nantinya kita bisa menjadi Widya Suara yang bisa membuat presentasi dengan efektif dalam kegiatan presentasi yang kita lakukan, khususnya dalam bentuk konten video atau format. Jadi, silahkan Anda nikmati apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Hieronymus Godang. Dan misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi dari beliau nanti, sampaikan nanti di akhir acara, dipotong di tengah jalan. Jadi, Anda waktu sampai 90 menit. Baik, rasanya tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata. Langsung saja kami tampilkan Bapak Hieronymus Godang. Aplaus untuk beliau. Silahkan Bapak, waktu dan kesempatan kami. videonya tidak bisa dilihat. Belum, Bapak. Pak Moderator, video tidak bisa terlihat gelap. Video dari siapa Pak Moderator? Nah, sekarang video Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Sebelumnya, saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Ungat Muslim, menjalankan dan menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar dan sukses melaksanakannya. Yang terhormat Bapak Deputi, Bapak Kapus dan Jajaran, kepada Bapak Ketua Iwi Pusat dan Jajaran, dan juga khususnya kepada rekan-rekan Widya Suara yang hebat dan luar biasa. Sahabat saya semua, saya senang sekali. Terima kasih Pak Deputi, diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi, share pada saat ini. Ini luar biasa, kebijakan dari Lang RI. Saya ikuti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Lang RI. Sangat inovatif, kreatif, efektif, efisien, Pak Deputi. Jadi, kebetulan saya memberi maka diklat, komitmenmu, penerapan, saya mencoba, memfasilitasi Bapak Ibu. Sebenarnya, Pak Moderator, mohon maaf, saya bukan ahli IT, Pak. Saya hanya guru biasa, seperti teman-teman yang lainnya. Hanya saja, Pak, prinsip saya ada dua kata, Pak. Pertama, saya mau, Pak. Saya tidak mampu, tetapi saya mau. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya bukan orang IT, bukan jurusan IT, tetapi saya tidak punya kemampuan untuk IT. Tapi saya mau. Saya yakin kita semua pasti punya kemauan untuk melaksanakannya. Bapak Ibu Widya Suara, yang saya mati, tidak berpanjang lebar, Pak. Gaya medan ini, gayanya mau langsung saja. Saya coba memfasilitasi Bapak Ibu, tapi jika saya memfasilitasi nanti, nanti ada tanya jawab dari Bapak Ibu, kami persiapkan, kami persilahkan. Dan di akhir acara ini, saya sudah berkoordinasi dengan Mas Mardiono. Seluruh bahan sudah saya serahkan kepada Mas Mardiono, dan beliau akan share ke Bapak Ibu langsung. Baik, Bapak Ibu, saya coba tampilkan. Tapi sebelum saya tampilkan, ada sedikit saya hanya menyampaikan pengalaman pribadi, karena saya sebagai pelaku pengajar. Ada beberapa pengajar ketika mempresentasikan, itu slide ataupun aplikasi berpindah-pindah. Dengan kata lain, kalau buka video, PowerPoint di-offkan, dibuka video, dan sebagainya. Tapi ada juga yang include di dalam PowerPoint itu. Bapak Ibu, untuk saat ini, sumber-sumber belajar yang saya tampilkan, tidak hanya berbasis PowerPoint, tetapi beberapa beragam aplikasi. Kepada Bapak Ibu yang sudah menerima aplikasi, saya sudah buat di Google Class yang sederhana. Bapak Ibu bisa mendownload di dalam Google Class semua aplikasi yang saya buat pada hari ini, saya sudah upload di satu akun Google Class. Bapak Ibu bisa untuk mengunduh atau mendownloadnya. Baik Bapak Ibu, saya coba memaparkan. Baik Bapak Ibu, ini dia. ya. Baik. Ini paparan saya, Pak. Bapak Ibu, ini paparan penggabungan dari beberapa aplikasi. Nanti Bapak Ibu bisa terima aplikasinya. Tapi dengan catatan, Pak, aplikasinya tidak boleh dijual belikan. Karena saya mendapat free dari dunia maya, semua aplikasi sudah saya cantolkan di satu Google Class, Bapak Ibu bisa unduh. Bapak Ibu, Pak Deputi, Pak Kapus, dan rekan-rekan lainnya, saya mencoba melihat satu kebijakan Pak Deputi, khusus tentang COP ini. Ini luar biasa, Pak. Pak Deputi, terima kasih, Pak Deputi, memfasilitasi kami para widya suara. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini forum kita, Bapak Ibu, forum resmi. Artinya disinilah kita melakukan tadi yang dikatakan Pak Kapus Asah. Kita melakukan yang namanya saling share di dalam COP, Community of Practice ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin kita pasti mengenal yang namanya Steve Jobs. Jadi saya coba melihat bahwa inovasi kata Steve Jobs, ketika orang memberikan tawaran kepada kita, kita semua nyatakan tidak. Kita, saya juga harus keluar dari zona aman dan zona nyaman, sebagai pengajar. Hari ini saya mencoba keluar dari zona-zona itu. Bapak Ibu, di dalam paparan saya ini, saya coba menampilkan tiga menit lebih, Pak. Kita coba saksikan bentuk gambaran pendidikan masa depan, dan akan kita temui ini, dan akan kita rasakan. coba kita saksikan ini, Bapak Ibu. 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 selamat menikmati 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 tetapi peserta kita usianya tidak bertambah Bapak Ibu khususnya untuk laksar Bapak Ibu yang saya hormati ini satu kegalauan saya masa depan tetapi dengan ketidakmampuan saya saya harus mau dan harus melakukan dan mengikuti perkembangan ini ini hanya satu statement dari saya Bapak Ibu untuk saya dan untuk Bapak Ibu baik Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, ini kreatif dan inovatif. Saya tidak kreatif, saya tidak inovatif, tapi saya mencoba menjadi pengajar yang kreatif dan inovatif. Kita pasti, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, di dalam pelaksanaan ini, pasti sektor-sektor, tadi Pak Kapus sudah katakan bahwa banyak inovasi-inovasi yang dilakukan di sektor-sektor pendidikan. Khususnya untuk kewijayaan, saya melihat rekan-rekan banyak sekali yang luar biasa di dalam pelaksanaan. Hari ini saya diberikan kesempatan, nanti mungkin teman-teman yang lain juga diberikan kesempatan untuk saling share, khususnya apa inovasi-inovasi kita yang harus kita lakukan di sektor pendidikan ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, Global Innovation Index, ini 2019, Bapak-Ibu. POSI 2019 kita peringkat ke-85, kita cukup jauh tertinggal dibandingkan Thailand dan Malaysia, Bapak-Ibu. Dan saya yakin, kalau semua kita bersatu padu melaksanakan inovasi ini, dan terindeks, terdata, dan terverifikasi, saya yakin Indonesia akan mengalahkan semua negara, khususnya Thailand dan Malaysia, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang saya hormati, di sini standar kompetensi, berkali-kali saya baca ini, ada empat, tetapi kita fokus kepada kompetensi pengelolaan pembelajaran Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang saya hormati, siswa kita atau peserta kita, peserta ASN Milenial, dia suka melihat yang belum pernah dilihatnya, Bapak-Ibu. Saya mengalami itu, ketika yang saya tampilkan yang sudah pernah dilihatnya, mohon maaf Bapak-Ibu, mereka sedikit agak gelisah. Tapi ketika yang kita tampilkan, yang belum pernah dilihatnya, disitulah kita berperan menjadi pengajar dengan pendekatan-pendekatan yang hebat. LAN RI sudah menawarkan dan sudah sering mempublikasikan yaitu pendekatan heutagogi, Bapak-Ibu. Heutagogi ini cukup baik, khususnya era digital ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini bentuk kompetensi pengelolaan pembelajaran kita, ada enam. Dan kita fokus kepada rancang bangun, membuat bahan ajar, dan menerapkan pembelajaran orang dewasa. Itu andagogi kita sudah lakukan, Bapak-Ibu. Sekarang kita naik satu tingkat, yaitu pendekatan dengan heutagogi yang diluncur tahun 2000, Bapak-Ibu, di salah satu universitas di Australia. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya coba menampilkan sumber belajar. Menurut saya, menurut saya Bapak-Ibu, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, baik klasikal dan non-klasikal. Saya coba hubungkan, setiap perkalan keluar tetap ada kata non-klasikal. Di sini saya sebagai WI, sebagai pengajar, harus bisa ikut, berpartisipasi, dan juga harus upgrade. Mengapa? Karena kebijakan akan kita ikuti ketika kita mau melaksanakan beberapa inovasi. Salah satunya adalah pembelajaran non-klasikal, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, ini video-video pembelajaran. Waktunya saya tidak tampilkan semua, tapi nanti saya akan tampilkan cuplikan-cuplikan, Bapak-Ibu. Kita fokus pada ini, Bapak-Ibu. Tentang bahan. Jadi, Bapak-Ibu, ada slide, ada grafik, dan sebagainya. Bapak-Ibu, nggak usah khawatir tentang slide, tentang presentasi. Yakin saya, semua kita di sini bisa, Bapak-Ibu. Kalau saya, Pak, Bapak-Ibu, bukan saya ahli seni. Saya bukan orang seni, tapi saya belajar seni. Bagaimana cara belajarnya? Nyontek, Bapak-Ibu. Nyontek. Cara nyonteknya bagaimana? ATM, Bapak-Ibu. Amati. Banyak sekali kita ambil. Bapak-Ibu, saya sudah berikan di Google Cloud, ke Google Class. Bapak-Ibu, silakan copy, Pak. Dan silakan unteple itu, dan banyak sekali di dunia maya yang harus kita optimalkan. Ini bentuk-bentuk video pembelajaran yang sudah saya buat sebagian, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, saat ini kita lebih suka bukan hanya melihat, tetapi kita baca semua inilah kita. Melihat dan dengar, Bapak-Ibu. Ini satu contoh, Pak. Mungkin sebagian, Bapak-Ibu sudah terima ini, saya publish beberapa web, Bapak-Ibu. Ini contoh. Bapak-Ibu, nanti pembuatan ini, saya beritahu dengan gunakan aplikasi apa. Bapak-Ibu, peserta laksan-laksan yang lain, fungsional tenis. Mereka sangat senang, Bapak-Ibu, ketika mereka lihat yang belum mereka pernah lihat. Nah, ini contoh, Pak. Dan ini contoh yang sederhana. Mungkin diantara Bapak-Ibu ada yang buat lebih baik lagi. Bapak-Ibu, sebentar lagi, rekan-rekan saya, Bapak-Ibu, yang muslim akan melaksanakan Idul Fitri. Saya sebagai non-muslim, harus simpatik, harus memberikan salam. Tetapi ada teman saya, meng-copy paste dari WA sebelah, lupa diganti nama pengirim, Bapak-Ibu. Artinya, kita harus inovasi, Bapak-Ibu. Ini satu contoh, Pak. Saya combine antara video, dek. Bapak-Ibu, persentasi saya tidak keluar dari satu aplikasi, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, persentasi saya tidak keluar dari satu aplikasi, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, persentasi saya tidak keluar dari satu aplikasi, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, mengambil gambar, pun ada tekniknya. Bapak-Ibu, kalau mendownload sesuatu gambar, jangan dengan ekstensi JPG, tapi PNG, latarnya tidak ada. Nanti Bapak-Ibu lihat, ucapan selamat hari raya. Saya ambil gambarnya dalam bentuk PNG, transparan. Jangan JPG, Bapak-Ibu. Kalau JPG, ada latarnya. Bapak-Ibu, persentasi saya tidak keluar dari satu aplikasi, baik, itu contoh, Pak. Begitu juga tahun baru. Ini perpaduan, Bapak-Ibu. Perpaduan beberapa video. Saya jadikan satu. Bapak-Ibu, saya bukan ahli IT, tetapi saya coba berkolaborasi dengan beberapa aplikasi. Ini Pak Contoh. Oke, saya tidak lama-lama, Pak. Hanya cuplikan saja. Ini, Pak. Beberapa aplikasi juga. Oke, ini cuplikan. Bapak-Ibu, coba saya pindah ke slide berikutnya. Iya, ini, Pak. Saya gabungkan video dengan gambar, audio, video, gambar, dan semua. Saya coba tampilkan. Ini ada sumbernya, Bapak-Ibu. Juga saling mencukur. Jadi, saya minta teman-teman saya untuk buat ini. Untuk untuk kalian yang tidak punya pilihan di rumah agar. Untuk untuk kita semua. Baik, Bapak-Ibu, ini. Saya juga buat video. Untuk intro-nya, saya bisa ambil di dunia lumayan banyak. Tinggal, Bapak-Ibu, potong saja nanti intronya. Bapak, sambung dengan video Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, yang selamat di. Bapak-Ibu, sebagian sudah tahu. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak-Ibu yang belum mengetahuinya. Saya tidak punya studio, Bapak-Ibu. Yang saya miliki adalah satu kamera, handphone, gadget, kain, satu lembar berwarna hijau yang kita sebut dengan green screen. dan beberapa aplikasi. Jadilah seperti ini, Bapak-Ibu. Kita belajar. Kita tetap. Baik. Ini lagi, Bapak-Ibu. Ini lagi. Ini penggabungan beberapa aplikasi, Bapak-Ibu. Ini, Pak, ketika saya mengajar. Ini ketika mata diklat wawasan kebangsaan, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, yang selamat di. Saya senang sekali hidup di zaman teknologi ini karena kualitas mengajar saya pada angkatan pertama dan angkatan berikutnya stabil. Ketika teknologi tidak saya gunakan, saya pastikan bahwa jam-jam terakhir saya keluyuk. Ini membuat saya stabil dan tetap semangat di dalam memberikan materi kepada peserta. Ini contoh. Ini kebetulan perjabatan K1-K2 para bidang, Bapak-Ibu. Oke. Baik. Saya coba lanjutkan, Bapak-Ibu. Baik. Ini. Begitu juga. Para sahabat yang hebat dan buat saya. Terima lah. Salam dari saya. Salam Tuhan. Salam tangguh dan salam... Ini contoh, Bapak-Ibu. Ini lagi. Baik. Bapak-Ibu, kita... PowerPoint juga bisa kita buat dalam bentuk video. Dengan catatan, kalau boleh, saran saya, upgradelah Microsoft Office, Bapak-Ibu, menjadi yang terbaik. Yang terbaru. Inimal 2013, Bapak-Ibu. Banyak fitur-fitur yang membuat kita menjadi lebih baik dalam presentasi untuk PowerPoint. Ini PowerPoint, Bapak-Ibu. full PowerPoint. Baik. Bapak-Ibu, ini Mind Map. Ini satu aplikasi Mind Map. Bapak-Ibu, ada open source-nya. Bapak-Ibu, silakan download di dunia maya. Gratis, Bapak-Ibu. Khusus source. Tidak berbayar. Di dunia maya, Bapak-Ibu, saya melihat waktu yang enggak ada. Kalau saya, Bapak-Ibu, waktu yang enggak ada. Kenapa saya katakan gitu? Setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Sayangnya, kekuatan saya tidak ada untuk belajar. Tetapi, apa yang saya bisa pelajari, saya langsung pelajari, Bapak-Ibu. Ini satu contoh. Baik, Bapak-Ibu, saya tunjukkan. Ini video pembelajaran juga. Ini PowerPoint, Bapak-Ibu. Ini PowerPoint. Baik. Ini dia. Yang berikutnya, Bapak-Ibu bisa membuat ini dengan PowerPoint. Tetapi, saran saya kepada Bapak-Ibu yang suka algoritma matematik, Bapak-Ibu, gunakanlah yang namanya Adobe After Effects atau Adobe Animat. Ini satu contoh, Bapak-Ibu. Saya, Hieronymus Godang, mengucapkan, Selamat Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan berjayaan Indonesia Maju. Baik. Ini contoh, Bapak-Ibu. Kemudian, contoh yang berikutnya. Terima kasih, Pak. Selamat menikmati, Pak. Selamat menikmati, Pak. Selamat menikmati, Pak. Ijin, Pak. Mohos, sebentar. Ada kesalahan teknis, nampaknya. Baik. Saya coba menunjukkan yang lain, Bapak-Ibu. Olah, Pak Udang, mohon maaf, serin-serinnya ketutup, Pak. Ya, tadi ada kesalahan teknis. Oh, ya. Bentar, Pak. Saya coba matikan dulu. Ya, Pak. Oke. Oke. sekarang saya lagi coba mengakses, Pak Pak. Bapak-Ibu yang selamat menikmati. Ini sambil berjalan. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu. Saya share. Jangan berpaku pada satu aplikasi, Bapak-Ibu. Mengapa? Karena semakin beberapa aplikasi kita gunakan, semakin banyak inovasi yang kita lakukan. Tapi, saran saya, ini khusus bagi saya pribadi, Pak. Karena saya bukan jurusan IT, saya gunakan aplikasi-aplikasi yang sangat mudah, yang sederhana, tetapi saya optimalkan dalam pengerjaan. Oke. Saya coba akses lagi, Pak. Oke. Baik. Baik, sudah terbuka, Pak. Bagaimana, Pak? Bisa nampak? Masih proses, Pak. Sebentar. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Jadi, Bapak-Ibu, mohon maaf. Ini aplikasi ini, penggabungan dari beberapa, presentasi ini penggabungan dari 7-8 aplikasi. Kapasitasnya sekitar 12 giga. Makanya, saya berikan nanti kepada Bapak-Ibu yang onlinenya. Ini, Pak. Tadi materi kita sudah sampai di sini. Saya coba lihat, kan? Tadi ada crash aplikasi, Pak. Baik. Oke. Kita lewatkan, Bapak-Ibu. Baik. Ini, Pak, ya. Oke. Sekarang ini, Pak. Sama. Seperti itu. Ini izin Pak Doa Putih, Pak Doa Putih, minta, saya, supaya buat, salah satu bentuk seperti ini, karena, hanya saya sendiri, jadi suara saya buat, pun suara, digital, Pak. Kemudian, gambar pun gambar, animasi, kartun. Bapak Doa Putih, cocoknya, kalau bisa, ada role model media suara. Ini, Pak Doa Putih, izin, kalau boleh, yang mudah, yang energi, untuk tampil di depan, supaya media suara benar-benar hebat. Oke. Bapak-Ibu, nanti setelah ini, materi saya, akan Bapak-Ibu dapati, dalam bentuk link, dengan online, beberapa aplikasi. Semua materi, dalam diklak laksar, diklak ke pemimpinan yang lalu, saya juga buat, dalam bentuk online, dan saya sudah serahkan kepada, Mas Mardiono, sebagai panitia penyelenggara. Bapak-Ibu, yang saya hormati, ini, Pak, delapan bentuk inovasi. Ini, saya kutip, dari modul, LAN RI, Bapak-Ibu. Oke. Bapak-Ibu, ini dia, Bapak-Ibu. Saat ini, di depan kita, ASN milenial. Ketika kita nyatakan bahwa, anak-anak, atau adik-adik, atau halo peserta, silakan kamu unduh, materi saya dalam Playstore. Wih, mereka senang, Bapak-Ibu. Zaman sekarang, bukan lagi berbasis web, tetapi, berbasis Playstore. Bapak-Ibu, ada beberapa materi-materi, yang sudah saya upload, untuk saat ini, belum saya publish, di dalam Playstore. 2 hari yang lalu, saya upload ke Playstore. Mungkin. Karena sekarang, masa COVID-19, Playstore membutuh waktu, satu minggu, agar terpublish di Playstore. Bapak-Ibu, ini beberapa, materi-materi saya, di dalam, berbasis Android. Ini, go laksar, saya lakukan, ketika keluar surat edaran, LAN RI, tentang, distance learning, pembelajaran jarak jauh. Jadi, di dalam surat edaran itu, salah satunya adalah, ketika Widiasora melakukan, DL, harus ada bukti-bukti fisik. Jadi, ini, go laksar ini, Bapak-Ibu, di dalamnya adalah, bentuk-bentuk, laporan peserta, mentor, penguji, dan coach. Jadi, yang membuat laporan ini, bukan saya sebagai coach, Pak, tetapi seluruhnya. Jadi, kalau ada 10 peserta, ada mentor, berarti 20, ada penguji, ada coach, berarti, setiap kegiatan, ada 22 set laporan, yang membuat laporan itu adalah, setiap peserta, mentor, penguji, dan coach. Dan, dilengkapi dengan waktu datang, waktu pulang, dan, dilengkapi dengan dokumentasi, pada pelaksanaan DL itu. Bapak-Ibu, ini, ini, ini juga aplikasi untuk, mengakomodir, teman-teman, pelaksanaan, diklak-diklak fungsional, teknis, dan sebagainya. Ini juga, berbasis apps, berbasis android. Bapak-Ibu, begitu juga, ini materi-materi saya, yang sudah saya lakukan, upgrade, migrasi, ke, Playstore, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, nanti mendapatkan ini, mohon koreksian, mohon masukan, untuk membuat, menjadi lebih baik lagi. Karena ini, belum begitu Bapak-Ibu. Kemudian, ini juga, komitmen mutu, ternyata, heutagogik, yang digaung-gaungkan oleh LAT, itu luar biasa Pak. Kita harus siap-siap, untuk masuk ke pendekatan itu. Kenapa Bapak-Ibu, 40 peserta, yang kita latih, sama kompetensinya. Jadi, kalau saya istilahkan, heutagogik ini, mereka mau apa, kita ada. Artinya, kita harus siapkan, materi khusus, materi-materi, yang mereka butuhkan. Bukan materi-materi, yang kita adakan. Tidak. Karena, heutagogik ini, mereka ingin belajar, kapan, dimanapun, dan, apa yang mau mereka pelajari. Karena, prinsip pendekatan heutagogik, mereka belajar, yang mereka butuhkan. Saya Pak, kalau sebagai peserta, ketika yang saya tidak butuhkan ditampilkan, agak, gimana? Begitu juga peserta Bapak-Ibu. Ketika saya tampilkan, mereka itu tidak butuh. Jadi, agak sedikit mereka merasa, aduh, kok ini juga ditampilkan. Tapi, itu pendekatan non-plasikal, Bapak-Ibu. Inilah, saya lihat, bentuk-bentuk inovasi, yang saya coba lakukan, kepada beberapa, pelatihan-pelatihan, setelah, sebelum, atau setelah COVID ini. Ini Wasbang, Bapak-Ibu. Kemudian, ini WOG. Ini materi-materi yang saya bawakan, di dalam pelatihan-pelatihan laksar ini. Kemudian, ini Pak, pola pikir SN, perajabatan, CPNS. Bapak-Ibu, sekalipun, peserta kita, K1, K2, mereka pun milenial, Bapak-Ibu. Jadi, saya lihat ini, kita, saya, harus migrasi, harus ikut, ambil bagian, bagaimana pembelajaran digital itu, harus kita total melaksanakannya. Dengan catatan, kita harus mengawal, Bapak-Ibu. Dan saya pastikan, saya mau, Bapak-Ibu. Kemudian, ini muncul, COVID-19. Bapak-Ibu, kenapa ini muncul? Ketika banyak WA Group, menampilkan hal-hal, yang belum resmi, jadi Bapak-Ibu, di dalam COVID-19 ini, ini situs-situs resmi, Bapak-Ibu. Situs resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tinggal saya buat di sini, untuk diakses. Dan begitu juga dengan cuaca. Ada cuaca. Dan ini, Bapak-Ibu, saya buat dengan beberapa aplikasi, yang sederhana, Bapak-Ibu, nanti saya tunjukkan. Baik, ini bentuk kreativitas saya yang sederhana, ketika saya melakukan pembimbingan jarak jauh, bagaimana saya mau setujui, menyatakan bahwa saya setuju, habituasimu, kegiatanmu, paksanakan. Stempel, Pak. Ini satu bentuk kreativitas yang sangat sederhana. Mereka berikan format konsultasi, kenapa kita ketika memberikan DUPAC, DUPAC online, kita harus sertakan laporan pengkonsultasian. Jadi ide itulah muncul, stempel ini, Bapak-Ibu. Sederhana sekali, Pak. Tetapi, ketika kita mengakomodil para peserta di club, tidak mungkin, Pak, kita bisa, apalagi saya, Pak, jari saya ini jempol semua, Bapak-Ibu. Tapi dengan cara-cara seperti ini, peserta yang saya lihat, mereka katakan apa? Coach, cepat menjawab, cepat melakukan press call. Itu yang mereka butuhkan, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, inilah bentuk-bentuk kreativitas kecil, stempel-stempel yang saya buat untuk peserta. Bapak-Ibu yang selamatkan, ini contoh, Pak, laporan pengkonsultasian. Karena ini penting, Pak, ketika kita widiasora, upload DUPAC online untuk LAN RI. Ada bukti-bukti fisiknya, Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu, ah, ini dia. Inilah aplikasi-aplikasi yang sebagian. Sebagian lagi, sudah saya masukkan dalam upload untuk Google Class. Bapak-Ibu, saran saya, ayo, Bapak-Ibu, gunakan office yang lebih tinggi. Jangan bertahan dengan office yang jadul. Ini saran saja, Pak. Kedua, ada beberapa aplikasi, Pak. Saya diskusi dengan beberapa WI yang lain. Ada pakai Filmora. Bagus, Pak, Filmora. Saya pakai Camtasia Studio. Banyak pilihan, Bapak-Ibu. Kemudian, yang tulis dengan tangan, itu saya pakai Isis Cat. Bisa juga, Bapak-Ibu, pakai Sparco. Banyak, Pak. Dan itu saya sudah upload di Google Class. Bapak-Ibu tinggal download saja. Ini dia, saran saya kepada Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang saya hormati, mulai sekarang kita harus belajar. Cara belajar tidak sulit. Hari ini, saya belajar dengan anak saya, Pak. Dulu anak saya, saya ajar, Pak. Saya dulu guru matematik, saya ngajar anak saya. Sekarang mereka yang ajar saya, Pak. Bedanya apa? Kalau dulu, Pak, anak saya tidak tahu, agak sedikit lambat, saya marah dia, Bapak-Ibu. Hari ini, ketika saya lambat, anak saya tidak bisa marah saya, Pak. Karena saya orang tuanya. Jadi, artinya apa? Kita agak ego sedikit terhadap anak sebenarnya. Saya katakan kepada anak saya, maaf, hari ini memang Papa harus belajar dari kalian. Bapak-Ibu, kita harus buka hati kita. Kita jangan malu belajar dari siapapun dan apapun. Kalau Bapak mau ikuti, Bapak-Ibu mau ikuti perkembangan zaman ini, Bapak-Ibu dan saya harus ikuti. Dan harus belajar dari kaum milenial. Bapak-Ibu itu ada Adobe, keluarga Adobe, penting Bapak pelajari. Buka YouTube, tutorialnya ada semua di dalam. Baik, kemudian bagaimana cara membuat APK, Playstore, ini Pak, ada APP Geyser, dan sebagainya. iSpring, saya sudah buat. Ini Pak, APP Inventor, open source. Bapak-Ibu bisa download di dunia maya. Itu tidak berbayar dan memang dikasih gratis. Itu contoh-contoh aplikasi. Baik, Bapak moderator, masih saya ada waktu enggak? Kalau masih ada waktu, saya mau tampilkan aplikasi yang berikutnya. Ada? Masih Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak-Ibu, yang saya hormati, saya coba menampilkan satu bentuk aplikasi yang lain. Kalau ini Pak, ini jadul, tetapi masih oke Pak, di zaman sekarang. Aplikasi apakah itu, ini dia Pak. saya gunakan dengan Adobe Autoware. Dulu namanya makromedia. Pak Hos, ada nampak enggak layar saya Pak Hos? Belum Pak. Belum Pak. Baik, saya set dulu ya. Oke, saya buka dulu Pak. Baik, ini aplikasi Pak, aplikasi lama. Sekarang namanya Adobe Director, Adobe Animate. dulu saya gunakan, masih saya gunakan ini Pak, yang namanya makromedia autoware. Ini Pak. Belum nampak Pak. Harus nanti. Sudah nanti. Oke. Ini. Nampak Mas ya? Nampak Mas? Belum. Sudah Pak? Sudah? Sudah Pak? Nah, Sudah Mas? Sudah Pak, sudah. Sudah, baik. Bapak Ibu yang selamatkan, ini aplikasi namanya Adobe Macromedia Autoware dulu. Karena aplikasi ini tidak ada. Kalau Bapak Ibu mau belajar ini, jangan belajar Macromedia Autoware. Dan tidak ada aplikasi itu lagi. Bapak Ibu, cukup belajar keluarga Adobe namanya Adobe Atau Adobe Animate. Bapak Ibu, lihat, ternyata saya buat lagu yang seperti ini karena yang saya hadapi adalah kaum milenial, Bapak Ibu. Ini contoh. Nah, rasu, ini contoh. Suara lagu agak kekerasan. Bapak Ibu, saya sudah off-nya. Bapak Ibu yang selamatkan, di dalam aplikasi ini, Bapak Ibu bisa masukkan dokumen-dokumen apa saja, PDF, Word, Excel, semua bisa masuk. satu contohnya ini, Pak. Ini, ini PDF. Oke. ini, Pak, contohnya. Jadi, Bapak Ibu bisa masukkan video. Bapak Ibu, dari tadi, ketika saya paparan, presentasi, saya tidak keluar dari satu aplikasi. Saran saya, kepada Bapak Ibu, dan saya juga sudah lakukan ini, jangan gunakan laser pointer, Pak, tetapi gunakan mouse pointer. Mouse pointer. ketika kita gunakan laser pointer, mouse kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Kita hanya bisa maju-mundur saja, Pak. Itu pun untuk Microsoft PowerPoint. Ini contoh, Pak. Ini contoh. baik, ini, Pak, aplikasi namanya Macromedia Autoware, yang sekarang Adobe Director, atau Adobe Animate. itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan saya, sahabat saya, itu seri yang saya sampaikan pada pagi ini. Kita bisa berkolaborasi, kita berdiskusi, sekalipun, tidak mungkin, saya bisa sanggup menjawab apa yang Bapak inginkan, tetapi saya coba memfasilitasi Bapak Ibu, apa yang saya sudah lakukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Agus sebagai Menterator. Luar biasa, Pak. Aplaus dulu untuk pembicara kita, Bapak Godang Donemus. Jadi, ada satu hal yang saya catat di sini sebelum kita mulai diskusi, saya tekankan lagi. Saya mau, saya yakin, saya melakukan... Tidak, Pak, Menterator. Ya. Bagaimana? Sudah-sudah, Pak. Taman, Pak. Ya. ada yang saya catat dari Pak Hieronimus adalah saya mau, saya yakin, dan saya melakukan. Sehingga akhirnya saya mampu. Nah, beliau bukan ahli IT. Sama dengan kita. Banyak orang menyangka saya juga ahli IT. Padahal tidak. Intinya adalah saya mau. Itu tadi saya catat, Pak Hieronimus. Ya, mungkin bisa buat bekal teman-teman Widya Iswara yang mengaku diri Gaptek. Sebenarnya sama dengan Pak Hieronimus. Ternyata Pak Hieronimus ada ilmu di belakangnya, yaitu dengan anak-anaknya tadi. Jadi memanfaatkan yang ada, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Intinya adalah saya mau, saya yakin, dan saya melakukan. Dan dari sebelas aplikasi yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari Easy Sketch, Sparkle, Camtasia, kemudian Filmora, Animate, kemudian Director. Itu semua saya yakin teman-teman Widya Iswara juga sudah pernah. Tetapi, ya itu tadi Pak, first in, first out aja. Jadi pernah mencoba, pernah lihat, tanpa mencoba untuk ternyata bisa dipadukan. Nah, ini nanti akan kita tunggu tips-tips dari Bapak untuk memadukan itu. Nah, oke, silahkan ada yang mau bertanya dengan mengajungkan itu atau memberi tanda, ya itu dari Pak Haryanto yang pertama, kemudian yang berikutnya, Pak Haryanto, ada lagi, ada Pak Adhanur Yani, kemudian mohon maaf kalau saya nggak bisa ya, satu lagi ada dari Dr. Siti Aminah. Ya, dari tiga tiga apa, peserta dulu, kita mulai dari Pak Haryanto, monggo Pak Haryanto. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, yang terhormat Pak Deputi, Bapak Dr. Taufik, Pak Aswat, juga Pak Budi Arso, selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Pak Godang, selaku nar sumber, saya punya beberapa pengalaman, tapi memang masih terbatas, pengalaman menggunakan Camtasia dengan SOM atau Screen Case Matic. Itu yang saya dua gunakan untuk menggabungkan membuat video pembelajaran. Saya ingin sekali, kalau Filmora saya belum bisa karena memang itu aplikasi yang digunakan di Macbook. Sedangkan laptop saya bukan Macbook. Pak Godang, saya mohon masukkan bagaimana cara membuat membuat aplikasi, membuat bahan nanti membuat dalam aplikasi di dalam Play Store. Ini yang saya masih asing sekali. Mohon penjelasannya sehingga kami nanti bisa membuat aplikasi di Google Play Store-nya. Kemudian, yang kedua, aplikasi untuk menyimpan dokumen yang mudah dibuka, digunakan dimana saja selain Google. Ya, selain Google. Barangkali Pak Godang sudah mempunyai. Kami mohon penjelasan dan arahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan dari Pak Arianto. Kemudian berikutnya, nanti pertanyaan dulu ya Pak Godang ya, pertanyaan-pertanyaan dulu nanti kemudian baru Bapak tanggap. Silahkan yang kedua. Monggo. Pak Adhanur Yani. Ya, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi Pak Narasumber, Pak Hiranimus Godang. Pagi Bapak. Terima kasih diberikan kesempatan. Dari presentasi ini memang sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Godang tadi. Kalau kita semua seperti itu, saya yakin waktu tidak akan terasa. yang kendala kendala kita penggunaan beberapa aplikasi yang tersulit yang saya rasakan adalah menggabungkannya. Jadi, menggabungkannya sehingga kita enggak lari dari aplikasi, dari apa, dari layar gitu ya. Proses editing yang berat. Oh ya, editing, oke. Itu Pak ya, kalau bisa diberikan simple atau tipsnya, mungkin kita bisa mencoba mandiri, belajar mandiri untuk mencoba menggabungkan beberapa aplikasi. itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, monggo berikutnya untuk Ibu Doktor ini untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Agus Hekso, Pak Narasumber. Ada beberapa yang mau saya tanyakan, tapi yang pertama tadi sudah ditanyakan oleh penanya pertama, bagaimana cara dia memasukkan ke Playstore tersebut. Nah, yang kedua Pak, dari sisi hukum, kalau kita mengcuplik sana, cuplik sini, cuplik sana, cuplik sini, lalu kita gabung ini, apakah kita tidak dianggap menyalahi aturan? Bagian. Mengcuplik sana, cuplik sini, seperti itu gitu kan Pak ya, nah seperti itu. Itu hukumnya seperti apa? Nah, yang kedua, mungkin ini kelan kali ya, lebih tepatnya kelan, hendaknya kreativitas para WI yang seperti ini, ini ada dasar hukum yang sehingga kalau kita bergerak seperti ini, kita tidak terbentur kepada hukumnya. Begitu kita mengajukan lupa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Akhirnya, menjadikan kreativitas para WI ini akan menjadi mati, seperti itu. Itu saja Pak, mohon klarifikasinya, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Salam, Wideiswara. Iya, salam, Wideiswara. Jadi, itu tadi Pak Godang, monggo, silakan ditanggapi, satu persatu. Baik, terima kasih Pak Gus. Bapak Ibu, terima kasih. sarannya, mungkin kita coba share ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama untuk Pak Arianto ya. Pak Arianto, untuk Camtasia. Jadi, di Camtasia itu ada dua fitur Pak, ada record dan ada Camtasia untuk membuat video. Jadi, Bapak, hari ini saya juga gunakan Camtasia untuk record kegiatan kita. Kemudian, masih Pak Arianto tentang bagaimana membuat Playstore. Kalau Bapak, Ibu, lihat tadi di slide saya terakhir, itu ada beberapa aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Yang pertama adalah App Inventor. Bapak cukup klik aja di Google itu Pak, App Inventor. Di situ Pak, Bapak bisa langsung menggunakan dan membuat Playstore. Membuat aplikasi berbasis Android lah istilahnya. Yang bisa kita upload ke Playstore, App Inventor. App Inventor itu Pak, hanya drag dan gerek. Hanya pakai macam pajel saja Bapak Ibu. belajar. Tapi Pak, saran saya, kita harus tekun Bapak Ibu. Pengalaman pribadi saya ketika belajar, ketika ada kendala, saya tinggalkan laptop dan komputer itu Pak. Tapi sekarang tidak Pak. Ketika saya punya kendala, saya cari penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Pertama, saya googling Pak. Nggak dapat terpaksa berguruk pada suhu anak saya Bapak Ibu. Bagaimana cara? Kenapa ada kendala ini? Itu Pak ya, App Inventor, App Inventor. video-nya narasumber yang ditampilkan, moderator. Sebenarnya videonya, yang ditampilkan videonya Pak Godang, supaya kami bisa mendengar dan melihat. Mengatur videonya. Karena yang tampil dalam video, ini masih Ibu Dokter, bukan narasumber. Baik Pak, saya lanjut deh Pak. Sudah kelihatan narasumbernya loh Pak. Baik. Sudah, sudah Bapak. di video kami masih Ibu Dokter yang tampak. Coba yang speaker Pak, yang di atas. Kalau suaranya sudah narasumber, hanya videonya masih wajah. Di atas pojok kanan Pak, ada speaker view, coba dipencet Pak. Bapak yang ngatur sendiri di situ. Atau alternat F, nanti dia akan mengejar siapa yang berbicara. Baik, baik. Ya, sing. Lanjut aja Pak Pak. Di beserta yang lain sudah kelihatan tampilan narasumbernya kok. Lanjut Pak Godang. Baik, makasih Bapak Ibu. Lanjut, lanjut. Baik, izin Pak Arianto. Jadi Kamtasia itu ada dua fitur Pak. Pak Arianto, ada record, ada juga untuk membuat video. Sebenarnya banyak pilihan, film ora dan sebagainya, banyak Pak. Tapi karena saya terbiasa dengan Kamtasia, tapi Kamtasia yang saya gunakan pun Kamtasia yang terlupa. Nanti saya jawab dari Ibu Siti Amina. Baik. Kemudian untuk Play Store-nya Pak, saya sarankan, kita ini kan bukan yang mampu. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat Play Store. Sebenarnya Pak, mau buat Play Store, nah itu harus pakai Android Studio. Tapi, saya pasti tidak mampu. Padahal saya dulu Pak, jurusan matematik. Sudah hilang semua algoritma matematik saya. tapi, yang saya gunakan aplikasi adalah yang bisa saya optimalkan yang sederhana. Salah satu contoh adalah APP Inventor, APP Geyser, yang terakhir yang saya tampilkan tadi, dan satu lagi adalah Ice Spring. Ice Spring yang terbaru, Ice Spring Suite. Ya Pak ya? Itu untuk share kepada Bapak Arianto. Kemudian, masih Pak Arianto, bagaimana cara penyimpanan? Ya, memang Pak, selama ini kita simpan di Google Drive. Google Drive, setiap Gmail gratis yang kita pakai, pasti kapasitas 15 giga. Itu kita gunakan. Tapi Bapak Ibu, ada juga yang lain. Contoh, OneDrive. OneDrive itu satu terang. Tapi dengan catatan, kita harus beli Microsoft yang original. Nah, itu dia. Tapi kepada Bapak Ibu, yang tidak memiliki Microsoft original, tidak ada masalah. Gunakan saja Gmail Pak, 15 giga. Habis Gmail-nya, buka Gmail baru Pak. Itu sangat mudah. Ya Pak, ya? Baik. Itu untuk Pak Arianto. Kemudian, untuk Bapak Yanni ya. Bapak Yanni tentang penggabungan aplikasi. Pak, saya pastikan, saya bisa menggabungkan dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu. Hari ini, Bapak Ibu mulai bergerak kepada Bapak Ibu yang belum pernah. Satu tahun lagi, Bapak Ibu sudah tampilnya, tampil beda. Tapi kalau tidak memulai, sampai kapanpun tak akan bisa, Bapak Ibu. Begitu juga saya. Hari ini, saya memulai. Jadi Pak, saya bilang sama anak saya, aduh, saya lainnya duluan. Kalau lainnya saya lambat, mungkin, saya belajarnya lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Dan waktu ini tidak ada. Baik. kemudian dengan yang ketiga, Ibu Amina Siti. Ibu, izin khusus untuk hukum, nanti akan dijawablah sama teman-teman dari praktis hukum. Khusus Ibu Siti, kalau saya berprinsip, Ibu, sampai detik ini, tidak saya berjual belikan. Walaupun saya ditangkap, ya ditangkap lah Ibu Siti kan gitu. Karena saya tidak jual belikan, saya share. Nanti di Google Plus itu, Pak, Ibu banyak aplikasi-aplikasi free yang saya dapat. Tapi saya pastikan, saya tidak jual belikan. secara logika saya berpikir, kalau saya tidak jual belikan untuk kemaslahatan, untuk teman-teman, apakah saya berbenturan dengan hukum, itu nanti dijawab oleh teman-teman yang ahli hukum. Kemudian khusus tentang, ini saran saya kepada kita semua dan pada saya, khusus Ibu Siti. Memang benar yang Ibu katakan. Jadi, saya sudah mulai bergerak Ibu Siti, kepada, tapi tetap untuk share kepada teman-teman WI. Ada beberapa aplikasi, nampaknya, saya harus menggunakan uang saya, saya kan guru, Pak, saya kan WI, saya punya uang, Pak. Saya harus beli, saya harus beli secara berbayar. Seperti Jomini. Jomini pastilah berbayar. Kan itu, Pak. Kita arah ke sana, Bapak Ibu. Saya pastikan, dulu Malaysia, seperti kita, bisa aplikasi beredar di mana-mana. Sekarang aplikasi Microsoft tidak ada di Malaysia yang free, yang pakai crack. Kalau Indonesia masih. Tapi saya yakin, Pak, kebijakan negara kita akan seperti itu, akan membatasi kepada kita yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang ilegal. Tapi, sampai saat ini, bolehlah Ibu Siti menggunakan itu kita. Tapi, yang penting, tidak untuk komersial. Itu Ibu Siti ya. Untuk hukumnya nanti kepada rekan-rekan yang ahli hukum nanti yang menjawab. Saya serahkan kepada Bapak Moderator. Pak Gus. Terima kasih, Pak Godang. Jadi, itu tadi tanggapan dari Pak Godang. Karena mengingat waktunya juga masih ada, maka kami buka sesi kedua, pertanyaan untuk tiga penanya. Mohon memberikan kode ke kami. Kalau ada pertanyaan, silahkan angkat tangan atau... Pak Gus. Ini dari host, Pak. Ini yang sudah bertanya, ada raise hand di... Siap ya, sudah. Itu diprioritaskan aja kali, Pak. Boleh, boleh. Kemudian ditambah dengan Pak Nur Alam Tahir itu. Ya. Jadi, memang di dalam Zoom ini ada fasilitas raise hand. Tapi, kadang-kadang nanti kalau terlalu banyak, makanya kami mencoba untuk yang langsung aja. Tapi, oke, kita lanjutkan dengan yang pertama dari Pak Nur Nur Alam ya. Pak Nur Alam Tahir. Kemudian yang berikutnya, yang dari yang raise hand ini, ada berapa ini, Bapak? Pak Mardiono? Ada lima, Pak. Ya. Itu urut dari yang urut dari yang atas dulu ya. Monggo, kita mulai. Silahkan untuk tiga pertanyaan. Mulai dari Pak Alam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terlumat, Bapak Deputi, Bapak dan seluruh peserta yang kami banggakan. Terima kasih sekali, Pak. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gudangi, Pak Gudangi, terima kasih sekali. Hanya orang-orang kendalanya di sini. Kalau kita buka di YouTube, ada saya lihat apa namanya, yang memberikan tutorial kepada kita, bagaimana membuka misalnya tiga sekaligus aplikasi dalam satu layar. Nah, ini bagus sekali kalau Pak Gudangi bisa tertipkan di sini atau mungkin ada pertemuan berikutnya. Bagaimana misalnya Kementasia dengan Adobe Adobe digabung dalam satu layar, sehingga kita bisa memindah-mindahkan apa yang kita butuhkan dari tiap aplikasi itu. Saya kira ini satu pelajaran yang bagus kalau kita bisa paham, misalnya ada tiga aplikasi yang kita buka sekaligus. Dari tiga aplikasi ini kita bisa gabungkan menjadi satu tayangan yang lebih menarik lagi. Saya kira itu warna kali, Pak. Terima kasih. Oke, silahkan dilanjut untuk pertanyaan yang kedua dengan yang mengangkat tangan yang kedua tadi. Langsung saja. Terima kasih, Pak Agus. Selaku moderator. Saya Taufik, Pak. WI dari Menteri Anak. Ya, Pak. Silahkan, Pak. Langsung. Pak Taufik. Ini ke mute suaranya, Pak. Kayaknya, Pak Taufik belum memencet speakernya. Kedengeran? Ya. Iya. Enggak, Pak. Ini perlu buah sekalian. Oke. Terima kasih, Pak Agus. Lagu moderator. Pak Deputi, Pak Lebus, Pak Aswad, dan Narasumber, Pak Godang. Pak Godang, mungkin saya dan teman-teman WI lain mungkin ada kesamaan barangkali kita membutuhkan yang seringkali sekarang membuat video pembelajaran yang digabungkan dengan slide kita, Pak. Apakah yang dominan itu kitanya, yang bicara, ataukah slide-nya. nah barangkali dari sisi yang sederhana ini, Pak Godang bisa simulasikan, Pak, menggunakan aplikasi yang menurut Bapak pilih yang sederhana, namun penggunaannya kita optimalkan. Pertanyaan saya itu, Pak. Mudah-mudahan juga WI lain, saya bisa mewakili WI lain. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Taufik. Mohon kau dilanjut satu lagi pertanyaan sebelum ini. Pak Hari Wahyudi atau siapa itu ya? Ya, saya. Suara saya dengar. Saya, Pak. Suara saya dengar. Saya yang pertama. Oh, mohon maaf, Pak Hari, Pak Hari di pending dulu untuk kalian mau habis ini, Pak. Mohon, Pak Ibu. Atas pertanyaan yang sudah diberikan, yang terima Bapak Putih, Bapak Ibranimus Godang, selaku narasumber, dan para fasilitator yang lain. Pak Godang, ada beberapa yang perlu saya, ada pertanyaan yang perlu saya ajukan. jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Godang termasuk apa namanya tadi Bapak sudah mengunggahnya di Google Drive, bagaimana kami usul, bagaimana kalau Bapak salah satu produk yang sudah Bapak berikan tadi itu, Bapak mengunggahnya dengan cara bagaimana Bapak membuat itu step by step-nya, Pak. Sehingga kami mengetahui satu saja produk yang tadi itu Bapak menggunakan salah satu aplikasi yang kemudian kami mengetahui sampai terbentuk video itu, kami tahu step by step-nya dari awal. Saya rasa itu ketika tutorialnya, tutorialnya, sehingga satu saja itu dapat kami rasakan manfaatnya, tapi ketika Pak Godang mungkin ada waktu longgar lagi, mungkin beberapa bisa diunggah di Youtube, sehingga kami bisa mengikuti itu gitu Bapak. Ini sekedar usul supaya kami bisa langsung mencontoh sama Pak Godang, berguru dan mencontohnya, tentunya dengan ATM yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Terima kasih, saya rasa demikian, saya Kiptia dari Kementerian Agama. Saya kemudian kepada Pak Mohd. Terima kasih. Pertanyaannya tiga dulu Pak Godang, mau kau ditanggap. Baik, terima kasih Pak Mohd. Bagus. Bapak-Ibu, saya perlu sampaikan hal yang penting pada Bapak-Ibu. Hari ini, saya dengan Bapak-Ibu sama, sama-sama belajar. Kenapa? Semalam, semalam, nanti akan saya share kepada Bapak-Ibu, saya lupa link-nya. Semalam, saya belajar dari satu remaja Pak, satu remaja, ternyata Bapak-Ibu, aplikasi video editing sudah ada open source Bapak-Ibu. Sudah ada open source. Kalau kita pakai Camtasia, terlalu berat Camtasia ini Bapak-Ibu. Jadi kalau pakai Camtasia saya, saya gunakan laptop saya, pasti laptop saya hang. begitu juga dengan Filmora dan sebagainya Bapak-Ibu. Ternyata ada satu aplikasi open source yang di dunia main, nanti akan saya share. Aplikasi ini Pak, bisa kita recording, bisa live streaming, dan sebagainya. Saya kurang tahu namanya, tapi nanti saya janji akan saya share namanya OBS. Baik, sekarang saya akan coba share kepada Pak Nur Alam. Ini Nur Alam, senior, Pak Nur Alam, ini Pak Nur Alam, sekarang lagi kutatik Adobe Premier ya Pak Nur Alam. Luar biasa Pak Nur Alam. Jadi gini Pak Nur, khusus untuk penggabungan aplikasi ini, ini saya lakukan ketika dasar-dasar aplikasi yang sederhana itu saya sudah bisa, lalu saya gabungkan. Satu contoh gini Pak Nur, ini menjawab dengan Pak Topik ya, Pak Topik, Pak Topik, nanti saya coba buka aplikasi yang saya coba menceritakan. Nah, saya ada lima-lima aplikasi, saya takut seperti tadi Pak presentasi saya, tidak ada program di aplikasi. Tapi nanti saya coba Pak Topik, ini untuk Pak Topik juga, sekaligus menjawab Pak Nur Alam. Untuk penggabungan, saya contohkan gini Pak, kalau Bapak Ibu sudah pernah buka Camtasia, ketika Bapak Ibu buka new layar Camtasia, itu ada Camtasia-nya blank. tinggal menempel. Bagaimana cara Bapak Ibu mempresentasikan di PowerPoint, menempel gambar, begitulah menggunakan Camtasia, menempel video. Tadi Pak Topik katakan, slide berjalan nih, slide berjalan, di, ya, sebelah kanan kita lah, kita di sebelah kiri Pak, ada dua versi Pak. Kalau kita ngomong sambil berdiri, otomatis layar kita, yang kita rekam, kita silangkan. Dengan catatan, kita videokan ketika kita ngomong, di belakang kita green screen. Itu akan diselesaikan oleh Camtasia. Bapak Ibu, tutorialnya banyak sekali di dunia maya, bagaimana cara menghilangkan latar dengan green screen. Di, di tutorial video YouTube, Bapak Ibu. Jadi, dengan cara-cara seperti itu Pak, tidak sulit. Ini permasalahannya, Bapak belum mau Pak. Kalau Bapak mau bisa. Jadi tinggal menempel Pak. Ada dua video Pak, di Camtasia itu. Tinggal Bapak insert media, video, insert tinggal Bapak tempel saja. Di dalam layar daripada Camtasia. Dengan catatan, ketika Bapak mau ngomong, layar belakang Bapak tidak nampak, Bapak rekod di belakang screen. Itu Pak. Pengabungan itu tidak terlalu sulit. Tapi dengan catatan, berapa banyak aplikasi yang mau kita gabung? Contoh, contoh ya, presentasi terakhir saya itu dengan Macromedia Autoware. Di dalamnya ada beberapa aplikasi Pak. Swiss Max lah, Adobe Flash lah, dan sebagainya. Itu penggabungan. Tapi dengan catatan, dasar kita harus ada dulu Bapak. Jadi, Bapak Ibu tidak usah terlalu bingung di dalam hal ini. Karena saya juga seperti Bapak Ibu juga, semangat sekali. Dengan catatan, harus mau dulu Pak. Contoh, fokus dulu Camtasia. Fokus dulu Filmora. Fokus dulu PowerPoint. Normal Bapak Ibu. Ketika kita membuat presentasi PowerPoint, banyak di antara kita, dulu termasuk saya, Newslight. Kita akan ketik di kotak Newslight itu yang ada title. Dan itu tidak saya lakukan lagi Bapak Ibu. Ketika presentasi PowerPoint, tidak saya gunakan template PowerPoint itu sendiri. Karena saya beranggapan, kalau saya gunakan template PowerPoint, saya masih berada di zona aman dan nyaman. Saya gunakan layar bersih. Bapak Ibu, untuk lebih mantap lagi dalam desain, Bapak Ibu bisa gunakan Adobe yang namanya Adobe Photoshop. Bapak Ibu, jangan khawatir. Adobe Photoshop ini tidak menggunakan script. Tidak menggunakan algoritma. Yang menggunakan script hanya Adobe Flash atau Adobe Animate. Itu script. kalau Photoshop tidak. Dan saya pastikan saya dan Bapak Ibu pasti bisa melakukan itu. Kemudian yang ketiga tentang dari Ibu Muhyimatul. Ibu, ini saya coba buat Bu. Bagaimana tutorial dan akhirnya nanti beberapa aplikasi saya coba tabu. Kemudian Ibu Bapak, Ibu Bapak tidak usah seperti saya dulu. Kalau saya dulu resah, galau Pak bagaimana belajarnya. Kalau dulu Pak belum ada tutorial seperti Youtube ini Pak. Kalau sekarang tidak sulit Bapak Ibu. Ibu sebenarnya untuk presentasi buku pun seperti tadi, tadi yang buku terlipat-lipat, buku buka-tutup, buka-tutup. Bapak Ibu gunakan PowerPoint pun bisa. Ada di Google Class saya tampilkan template e-booknya. Silahkan download itu. Bapak Ibu tinggal insert, change gambar, tulisan, tinggal mudah. ada template-nya. Hanya saja lakukan ATM Pak. Amati, tiru, dan modifikasi. Silahkan ATM, silahkan nyontek dengan catatan seperti tadi Ibu Siti Amina katakan, jangan pula kita gara-gara ini tersandung hukum kalau kita perjual belikan. Itu saja Pak moderator, Pak Gus. Saya kembalikan kepada Pak Gus. Terima kasih Pak. Luar biasa. Jadi memang kuncinya di situ Bapak, mungkin saya tambahkan fokus satu persatu karena memang dari fokus itulah yang membuat kita menjadi bisa step by step. Karena pengennya biasanya lima aplikasi pengen bisa semua akhirnya nggak bisa semua. Jadi memang saran satu persatu itu luar biasa. Nah kemudian mungkin untuk menambahkan yang belum terjawab, Bapak, tadi ada pertanyaan dari Pak Haryanto, Filmora nggak bisa di Macbook, itu bisa Bapak. Sekarang Filmora sudah ada yang berdasarkan Windows maupun Macbook banyak bisa dilihat di sumbernya. Oke, masih ada waktu kami buka tiga pertanyaan lagi. Empat, ini mungkin empat yang terakhir ya. Jadi ada empat pertanyaan dari Pak Agus Setiawan, kemudian Pak Ahmad Bukhori, kemudian Pak Alam Syahril, dan yang terakhir dengan tadi Pak Hariwah Yudi. Pak Hariwah Yudi ya. Satu lagi, tambah satu lagi Bu Widya Rini nih. Jadi Bu Widya, Bu Widya Yanni ya. Jadi lima pertanyaan terakhir. Jadi mohon dipercepat, jadi supaya kita nanti jam 11.30 bisa terselesaikan. Silahkan Pak, dari Pak Agus Setiawan dulu. Jadi pertanyaan terakhir. Terima kasih. Ada suaranya Pak Moderator? Ya, jelas Bapak. Saya langsung nanya untuk yang AP Paint Paper itu apa digabung dengan aplikasi lain? Soalnya saya pernah nyoba bikin di AP Paint Paper itu terbatas size megabitnya cuma berapa? 50 atau 30? Jadi agak bisa kalau membuat aplikasi. Demikian terima kasih. terima kasih. Pak Ahmad Bukori monggo. Ya, terima kasih. Saya mau tanya, Pak. Ya, biasanya saya kalau membuat aplikasi itu kan memang yang berbasis web ya, berbasis web maksudnya itu online, itu menggunakan putun, dan juga saya kombinkan dengan pointer. Ya, kadang, tapi permasalahannya ternyata banyak template yang berbaik juga ya, Pak. gitu ya. Apakah memang kalau misalnya kita desain dari nol tanpa menggunakan template itu kan juga butuh waktu yang lama. Mungkin ada saran buat dari Bapak Narasumber terkait dengan bagaimana kita mengkoleksi template yang sangat banyak ya, yang mungkin, ya, karena kan kalau kita yang berbasis web itu kan sistemnya kan sewa ya, jadi kalau seberapa tahun itu kita sudah non-aktif lagi. Ya, itu saja, Pak. Itu, Terima kasih. Lanjut, Pak. Siapa? Berikutnya siapa, Pak Moderator? Pak Alam Syahril, coba Pak. Pak Alam Syahril, coba Pak. Silakan Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya hanya menanyakan kepada Pak Narasumber, Pak Godang, berdasarkan pengalaman Pak Godang selama ini ketika melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan video itu kadang-kadang ada beberapa peserta yang kelihatannya berminat gitu. Tidak tertarik dengan materi atau dengan video yang kita tayangkan. Kira-kira ini kiatnya bukan kiat pembuatan videonya. Saya tanyakan adalah kiat Bapak ketika berada di kelas pada saat pembelajaran, bagaimana sisanya membuat peserta itu supaya dia ada rasa ingin tahunya dari video itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Kiat membuat bahan pembelajaran. Berikutnya saya, siapa? Pak Hari Wahyudi ya, Pak. Ya. Bang, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Suara saya jelas ya. Tahan jelas, Pak. Ya, terima kasih. Barangkali saya lebih banyak ke usul tindak lanjut. Tadi, Pak Deputi, di awal kita tidak akan setback lagi. Kita akan memasuki dan justru akan melembagakan New Era, yaitu dengan digital learning, membangun kompetensi dengan digital. Nah, saya mengusulkan untuk Pak Budi, Ketua Iwi, kita bisa bersama-sama atau membantulan, yaitu mengorganisasi anggotanya, bisa per Iwi daerah atau per apapun untuk menyiapkan, membuat tentang digital learning materi itu. Taruhlah misalnya, Jumur, kami akan berkonstribusi membuat digital learning tentang pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 untuk materi entrepreneur atau marketing sektor publik. Lantaran itu barangkali bisa dibangun kesamaan kalau misalkan kalau in-class itu 9 JP, kalau dengan digital e-learning itu tentu tidak 9 JP. mungkin e-learningnya itu 45 menit yang kita buat, di dalamnya ada isi kasus, di dalamnya ada pencarian tokoh, kemudian itu peserta mengerjakannya, kemudian akan digumpulkan, akan ketemu lagi, sehingga tidak 1 hari penuh, 9 JP itu harus diperlapot. Barangkali itu yang perlu dipersepsikan sama, supaya kita ketika melembagakan New Era ini sudah memiliki kesamaan. jadi usul saya misalkan Jawa Timur ambil satu agenda di PKN mungkin bisa dikoordinasi yang lain Jawa Barat, Jawa Tengah untuk ambil agenda ini sehingga nanti itu bisa bersama-sama menjadi komplit. Kalau memang tempok juga tidak apa-apa nanti itu menjadi referensi. Barangkali lebih kepada tindak lanjut dari pertemuan ini supaya ada follow-up-nya. Paling tidak Jawa Timur untuk saya paling tidak maksimal satu bulan kita akan membuat digital learning untuk materi pelatihan tertentu dan nanti akan kita konsultasikan apakah ia sudah memiliki standar seperti itu. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Aswad Pak Deputi Pak Budi yang sudah bersama-sama di siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kemudian yang terakhir dengan Ibu Widayani silakan Ibu. Pak, terima kasih Pak Moderator Pak Gus langsung ke Pak Godang saja. Pak Godang luar biasa bagus sekali tampilan-tampilannya. Yang saya akan tanyakan adalah pada saat kita melakukan pembelajaran virtual kepada kelas untuk para pembingan teknik gitu ya Pak sebaiknya untuk melakukan penilaian ke mereka ini menggunakan apa ya Pak agar supaya kita dapat melakukan penilaian tadi Pak Alam Syah juga menanyakan hampir sama dengan Pak Alam Syah ini mirip kalau Pak Alam Syah melihat bagaimana interesnya serta saya itu menanyakan bahwa bagaimana cara melakukan penilaiannya gitu kalau di tatap muka langsung kan ada kuisis atau kahut gitu nah kalau dengan virtual ini dengan apa Pak ya medianya terima kasih demikian Pak moderator terima kasih iya itu pertanyaan dari Bu Widayani hampir sama dengan Pak Alam Syah tapi intinya dari apa namanya evaluasinya silakan Pak Godang ditanggapi ini Pak saya ini sebuah namanya Bapak Ibu kalau namanya yang sudah ahlinya saya pun masih banyak belajar ini Bapak Ibu ini coba saya singkat Pak Agus saran saya Pak Agus saya coba share ke Pak Agus dan pada teman-teman yang lain App Inventor bagus ada kurang bagusnya kan gitu ada plus ada minusnya tapi kalau kapasitasnya bisa bisa Pak Agus tapi ambil App Inventor yang versi terbaru itu open source Pak Agus tapi App Inventor ini kita nampak itu kita gunakan App Inventor kan gitu artinya watermarknya jelas ada App Inventor Pak Agus saran saya Pak Agus saya lihat jiwanya muda nih keren saran saya Pak Bapak kalau Bapak mau fokus lagi tentang aplikasi Playstore ini Bapak gunakan yang namanya Android Studio mengapa Pak Agus ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk upload atau untuk daftarkan ke Playstore Google sangat sensitif kepada aplikasi-aplikasi yang bukan Android Studio yang bukan native itu akan disuspend kepada mereka menggunakan membuat Playstore tidak native itu hanya saran saya karena pengalaman pribadi beberapa disuspend Pak karena saya gunakan aplikasi-aplikasi instan itu untuk Pak Agus yang kedua untuk Pak Ahmad Bukuri Pak desain template banyak Pak saya pastikan hari ini saya mendapat template-template yang bagi berbagi kepada Bapak Ibu di Google Class yang banyak dan akan saya bagi terus kepada Bapak Ibu template-template itu tinggal Bapak Ibu memilih saja template yang mana Bapak Ibu gunakan Bapak Ibu kita harus ATM Pak amati tiru dan modifikasi jangan template yang ada kita pakai jangan Pak kita modifikasi jadi jangan khawatir ke depan semua gratis yang dihadapan kita dan pastikan yang saya terima pun saya dapat pun gratis saya akan bagikan kepada Bapak Ibu dengan catatan jangan jual berikan Bapak Ibu karena yang kita bagi hasil desain orang lain tapi modifikasi lah itu dan usahakan yang kita gunakan berbagi kepada rekan-rekan WI lain itu Pak ya kemudian yang ketiga untuk Pak Alam Syah tentang penyajian video benar Pak pengalaman saya pada waktu saya menjadi guru pendekatan pedagogik ketika WI pendekatan pedagogik ketika saya mendekatkan pendekatan andagogik ternyata banyak juga peserta yang agak ah ini-ini saja penampilannya kenapa Pak andagogik kita seragamkan peserta itu jadi pendekatannya sudah masuk ke heutagogi Bapak Ibu heutagogi ini sangat menarik saya senang Pak apalagi kita sentuh dengan digitalisasi luar biasa Bapak Ibu sebentar lagi saya akan coba mengusulkan saya sekarang lagi membuat questionnaire Pak membuat penelitian tentang apa benefitnya ketika melakukan pendekatan heutagogi untuk DL laksa yang kami lakukan di BPSDM Bapak Ibu survei questionnaire juga saya buat khusus untuk questionnaire saya buat aplikasi Pak khusus tidak menggunakan Google Form kenapa ada beberapa Google Form yang terbatas namanya gratis keterbatasan analisis data agak sulit di Google Form jadi untuk Pak Alamsya pendekatan heutagogi Pak ayo sama-sama kita belajar bagaimana pendekatan heutagogi kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas dan di luar kelas kemudian yang keempat untuk Pak Ari ini saya tidak jawab saya setuju Pak Ari tapi pesan saya Pak Ari saran saya harus ada standar minimal Pak tapi boleh WI di atas standar minimal kenapa semua kompetensi harus punya standar minimal saya setuju dengan Pak Ari harus ada standar minimal tapi untuk WI yang mau lebih dari standar minimal kenapa tidak ini penting Pak supaya ada terjadi perubahan-perubahan yang dahsyat untuk ke depan bagaimana pembelajaran khusus di dalam kelas dan di luar kelas dan yang untuk Ibu Widiani Ibu khusus untuk virtual mungkin kita memakai beberapa aplikasi gratis aplikasi gratis ada kekurangannya satu contoh Ibu tentang Kohot ya kan Kohot untuk icebreaking ya kan tapi untuk melakukan tes itu tidak optimal tentang Kohot itu kenapa source code-nya kita tidak miliki Ibu tentang itu hanya berbasis data output kalau saran saya Ibu Ibu bisa gunakan Google Form Ibu bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman WI yang khusus meminati tentang teknologi Ibu buat nanti saya kasih kepada Ibu kepada teman-teman saya juga sudah buat e-survey e-test e-goso nanti saya akan share saya sudah share kepada Bapak Mardiono untuk di share kepada Bapak Ibu coba Bapak Ibu lihat ini bukan satu hal yang luar biasa ini hanya satu referensi saja kemudian Ibu saya menjawab pada Ibu Bidiani kita sama-sama pendidik karena di dalam rana penilaian ada tiga yang kita ketahui ada kognitif ada psikomotorik ada efektif khusus psikomotorik dan efektif agak sulit kita sentuh dengan digital kan gitu bu kadang-kadang kognitif pun ada hal-hal tertentu di kognitif tidak bisa kita sentuh dengan digital makanya saya senang lan membuat satu bentuk durasi waktu kapan klasikal kapan non-klasikal jangan pula kita semua non-klasikal bahaya Bu bagaimana mungkin sama baris berbaris kita lakukan dengan cara-cara non-klasikal oh itu sulit nah itu Bu jadi Ibu Widiani saran saya pelan-pelan Ibu pakai yang gratis dulu lama-lama buat dulu tidak sulit yakin saya ke depan kita dipermajakan dengan teknologi ini kenapa banyak hal-hal yang dipermajakan satu contoh gini Ibu mungkin Ibu tidak alami itu Bapak Ibu pakai Gmail kan Gmail yang Bapak menggunakan kapasitasnya berapa giga kalau Google Drive 15 kan 15 ya Ibu Widiani ya Bapak Ibu tahukah ketika Gmail Bapak Ibu sudah memakai Google Suite itu unlimited Ibu unlimited Google Suite bukan Gmail biasa tapi Google Suite ketika Bapak Ibu sudah punya Google Suite sudah unlimited nah itu sudah dibuktikan bahwa Google memberikan fasilitas gratis Bapak Ibu yang saya hormati tidak jamannya lagi pakai PlaceDisk makanya saya mengirim kepada Bapak Ibu tidak pakai JIP tapi pakai online sistem URL dan saya sarankan kepada Bapak Ibu yang mau lebih lanjut atau yang sudah lanjut dalam implementasi digital kita WI harus punya yang namanya hosting Bapak Ibu kenapa hosting ini penting Pak hosting sekarang murah Pak ada yang per hari 19 ribu rupiah kalikan 30 hari ada yang satu bulan hanya 25 ribu Bapak hosting domain hosting dan sebagainya kita harus punya kenapa malu dong kita dengan peserta ketika kita bilang kita gak punya hosting kita gak punya web dan sebagainya itu untuk ke depan Bapak Ibu tapi untuk saat ini gunakan yang gratis dulu itu Pak Pak Gus silahkan Pak Gus terima kasih itu ini adalah jawaban dari Pak Godang ya luar biasa ada 11 pertanyaan semuanya dijawab memang ada beberapa pertanyaan seperti pertanyaannya Pak Hari Wahyudi tadi kesan agak sulit dijawab karena memang sifatnya adalah usulan yang baik nanti akan kita teruskan ke Bapak Ketua DPPIW Pak Budi Arso yang tentunya akan menjadi menjadi poin penting yang untuk dibahas nah kemudian kita sudah melalui tahap apa namanya penyampaian materi dari Pak Gudang yang begitu banyak aplikasi setelah saya hitung total aplikasinya ternyata ada 19 Pak Gudang jadi 19 aplikasi semuanya digabung menjadi satu luar biasa jadi ini ini membutuhkan kerja keras membutuhkan kemauan dan kemampuan tetapi tips dari kami tips dari saya pribadi mungkin jangan khawatir 19 itu semua akan terlewati aku bahkan lebih bisa melebih itu dengan syarat adalah lakukan langkah pertama berani mencoba mau yakin dan mampu nanti akhirnya itu dari dari kami salam dari saya mungkin ada apa kata penutupan dari Bapak Narasumber monggo Pak Gudang gak banyak dari saya Pak izin kita sama-sama belajar saya juga belajar Bapak Ibu belajar saya juga berharap nanti ada beberapa Narasumber yang mengajari saya juga supaya kita saling berbagi karena ini penting Pak Bapak Ibu hanya pesan saya satu Pak jangan tidak mau tetapi mau yang kedua usia kita berlanjut Pak beserta kita usianya tetap karena orangnya berubah sedangkan kita tetap seperti ini juga terima kasih Pak Pak Agus saya serahkan kepada Pak moderator ya terima kasih jadi tak terasa baru melewati tiga tahun pertama tahun 2020 sudah menghadirkan banyak bencana bencana alam maupun non-alam telah dirasakan seluruh lapisan masyarakat di berbagai penjuru dunia salah satunya di Indonesia dengan COVID-19 meski begitu Tuhan selalu memberi tawa di setiap tetes air mata dan jawaban setiap doa tinggal bagaimana kita manusia mencubliknya mendapatkan hikmahnya demikian dari saya Agus Eksopramudijono di Diaswara Kementerian Keuangan saya kembalikan kepada Bapak Aswad terima kasih sampai jumpa baik terima kasih Pak Agus Pak Moderator terima kasih Pak Gondang sebagai narasumber pada hari ini sebelum kita mengakhiri saya ingin menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan lan tadi apakah kreativitas WI ini nanti akan dihargai sebagai angka kredit seperti itu ya saya mau menyampaikan bahwa di dalam revisi Permen PAN 22 2014 justru kita menuntut kreativitas WI seperti ini angka kreditnya akan sangat bagus dan itu kita sudah masukkan ke dalam revisi Permen PAN mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama dengan kehadiran Pak Ketua Umum DPP IWI yang mengawal juga revisi ini mudah-mudahan ini bisa dipercepat di Kemen PAN Jadi tidak usah ragu Bapak tidak usah ragu dengan kreativitas kreativitas seperti ini cuman ya itu tadi saya tidak tahu mengenai aspek hukum yang lain tapi intinya tidak terhadap WI yang kreatif itu akan menjadi bagian dari penilaian penilaian di angka kredit itu satu yang kedua karena waktu kita masih ada tiga menit mungkin Pak Ketua DPP IWI ada yang mau disampaikan yang terakhir atau sebelum sampai ke sana saya ingin menyampaikan ke Bapak menawarkan ke Bapak Ibu sekalian apakah pertemuan berikut kira-kira fokusnya mau tentang apa tadi saya berpikir-pikir mungkin juga bagus nanti tentang KTI bagaimana video suara membuat KTI dengan mudah dan cepat mungkin ya tapi terserah kira-kira ada enggak saran usulan tolong disampaikan lewat chat aja Pak kira-kira untuk pertemuan berikut karena kita ingin mengoptimalkan pertemuan ini mudah-mudahan bisa paling tidak dua minggu sekali kalau tidak bisa dua minggu sekali sebulan sekali minimal supaya ini menjadi kebiasaan yang berikut nanti dari PusbinJF akan membuat surat apa surat penyampaian bahwa kehadiran Bapak Ibu ini akan dijadikan sebagai salah satu penilaian di dalam seminar nasional ini seakan-akan kita dalam kondisi seminar nasional mungkin surat tugasnya atau surat edaran kami ke lembaga diktat akan segera kami sampaikan sesuai dengan daftar yang ada kecuali narasumber ini tersendiri sebagai narasumber moderator itu juga tersendiri yang lain jadi peserta saya persilahkan ke Pak pengurus DPPIW untuk menanggapi beberapa aspek mungkin satu masih ada dua menit Pak silahkan Bapak terima kasih Pak Pak Baswat Kapusbin Bankkom ASN Bapak dan Ibu sekalian tadi saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan terutama pertanyaan dari Pak Hari bahwa memang kita di dalam program kerja IWI khususnya dari bidang pengembangan kompetensi dan juga bidang pendidikan dan pengajaran ASN itu telah menampung ya apa hal yang disampaikan oleh Pak Hari tadi mudah-mudahan walaupun dalam situasi apa pandemi COVID ini apa kita bisa tetap melaksanakan program-program kerja IWI yang telah disusun Bapak dan Ibu tentu hal-hal baru yang tadi disampaikan itu akan bisa jalan dengan bagus apabila revisi permenpan RB 2022 2014 itu bisa segera diterbitkan mungkin satu atau dua langkah lagi revisi ini saya harapkan bisa terbit karena telah mengakomodasi seluruh hal baru yang termasuk COP ini di dalam provisi permenpan RB nah itulah yang kita akan kawal dan termasuk juga kami sampaikan berbagai usul kemarin di dalam BA Group banyak hal yang apa dikemukakan terkait soal THR soal standarisasi pengakuan mengenai clustering ya grading dari WI yang berbeda-beda itu telah kita sampaikan secara resmi kepada LAN juga kepada Kemenpan RB dan kepada BKN dan bahkan sudah dibahas di dalam rapat antara Kemenpan RB juga terutama kepada LAN dan terus terang LAN sudah pernah mengusulkan mengenai standarisasi grading tadi kepada Kemenpan RB namun sampai saat ini belum ada jawaban mudah-mudahan di dalam kesempatan berikutnya segera akan bisa diakomodasi yang jelas bahwa kami melihat urgensi mengenai pentingnya standarisasi grading ya perlakuan antara WI di dalam grading di semua KL dan R kemudian di dalam bidang yang satu diakui selon 2 atau eselon 1B kemudian yang lain disetarakan dengan eselon 4 atau bahkan staff nah itulah yang kita akan atur harus ada pengaturan standarisasi dengan Kemenpan RB nah inilah yang kita perjuangkan dalam waktu dekat mudah-mudahan ini mendapat respon yang positif termasuk juga menjadi konsen dari BKN di dalam rapat pembahasan revisi perubahan permantan FD tersebut Bapak dan Ibu demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan tetapi saya bahwa kegiatan COP ini sungguh sangat luar biasa dan menjadi tonggak baru ya menjadi kick-off untuk program-program yang inovatif berikutnya yang menunggu dan seluruhnya sudah juga kita susun terakomodasi di dalam program kerja Iwi tinggal pelaksanaannya ya walaupun di dalam kondisi COVID-19 ini tetapi kita akan mengupayakan agar program-program kerja Iwi tersebut tetap dapat jalan tentu dengan penyesuaian-penyesuaian ya mengenai target waktu karena terus terang kemudian kita gak bisa misalnya tetap muka dengan lahan ke Menpan RB ke BKN dan beberapa menteri demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terima kasih sekali atas kesempatannya dan atas partisipasi dari Bapak dan Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu karena kita akan di sementara dalam proses recording dan akan divideokan kita akhiri dengan foto bersama semua teman-teman angkat tangan ya angkat tangan satu aja supaya bersamaan ya satu dua tiga ditahan dulu Pak ya ditahan dulu dipoto bentar Pak saya ambil screenshotnya nanti saya kode kalau sudah oh gitu ya karena ada selesai salaman Pak ya kita menyampaikan salam ya mungkin salam bidai suara aja kali ya sebentar Pak masih bidai suara sama-sama ya satu dua tiga salam 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 bidai suara tahan dulu tahan dulu salam yang di belakang-belakang enggak videonya suara salam salam bidai suara salam 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 bidai suara salam terima kasih salam rewaku selamat siang selamat siang selamat siang Pak selamat siang selamat siang Terima kasih.